Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Ayurifani Tim A1J31-9072 Kali ini saya akan menganalisi sebuah percobaan dari gerak lurus peraturan Menggunakan tracker Langsung saja Ini merupakan video percobaan yang saya lakukan Di mana saya akan memperlihatkan bagaimana kecepatan dan arah dari gerak mobil tersebut Yang pertama kita lakukan adalah Mengubah posisi mobil tersebut ke sebelah arah kiri Ini sebenarnya sesuai dengan selera masing-masing ya Kalau saya inginnya sebelah kiri biar lebih enak Setelah itu Kita menentukan titik awal dan titik akhir pada video tersebut Sehingga biar lebih jelas Kapan mulai dan kapan berakhirnya video tersebut Di sini Pada detik ke 19 Kita menurut sedikit Merupakan titik awal atau start pada gerak mobil Lalu pada detik 132 Mobil pasti Penggah ukuran 100 cm Setelah itu Kita ukur Menggunakan Clip setting 19 Pada detik ke 132 Setelah itu Kita menentukan Ukur Dari lintasan tali Kita pilih Calibration stick Ikuti perintah tersebut Di mana kita klik shift Lalu To mark Setelah itu Kita ubah ukuran tersebut menjadi 100 cm Sebelum kita menentukan Tiap titik dari posisi mobil Terlebih dahulu Kita pilih Ini Lalu point base Untuk melihat grafik Tiap waktu mobil tersebut Lalu kita pilih shift control Lalu klik mobil tersebut Akan muncul seperti ini Agar lebih jelas Kita pilih 40% Setelah itu Baru kita search Lihat Mobil bergerak Di tiap detik Dan Pada posisi mobil Dan akan Membentuk Sebuah grafik Seperti ini Terima kasih Di sini kita dapat melihat Bahwa Ini merupakan Ukuran dari Ukuran dari Kecepatan Dan jarak Pada posisi Mobil Dan ini merupakan Tabel Dari tiap detik Yang dihasilkan Pada posisi mobil Ini merupakan Pola suatu Benda Jika dilihat Dari titik Posisi Benda Yang dimana Nilainya bisa dilihat Pada tabel tersebut Pada Pada Waktu 0,233 second Posisi Pada mobil tersebut Berada di titik Min 22,27 Begitu Begitu juga Pada titik terakhir 3,77 detik Mobil berada di posisi 85,06 Lalu bagaimana Jika kita ingin Mencari kecepatan Dari Mobil tersebut Klik ini Pilih FX Dan Klik Dua kali Pada tabel tersebut Nih Akan muncul Sebuah grafik Seperti ini Hal ini Menunjukkan bahwa Pada detik 0,100 Kecepatannya 23,86 Lalu Di detik terakhir pun Tidak jauh berbeda Dari awal Dari pergerakan mobil Percobaan Ini Merupakan Salah satu Percobaan Dari gerak Ulus beraturan Kenapa? Karena Kecepatan Yang dihasilkan Mobil tersebut Merupakan Konstan Yang dimana Kita pilih FX Yang dimana Pada awal Pergerakannya Dimulai Dengan kecepatan 22,40 m Lalu Rata-rata Dari kecepatan Sebut Merupakan 20-an M Per second Dari analisa Video tersebut Dapat kita Simpulkan Bahwa Percobaan Ini Merupakan Percobaan Dari gerak Ulus beraturan Pergerakan Dari mobil tersebut Menghasilkan Kecepatan Yang konstan Yang dimana Awal dari Kecepatan Sebut Berawal Dari 22,40 Dan berakhir Dengan 25,68 Hal ini Tidak Tidak Jauh Berbeda Dari Awal Mula Dan Akhir Dari Posisi Kecepatan Gerak Mobil Seperti Itulah Bentuk Dari Analisa Video Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Dan Jikalaupun Ada Masalah Atau Ada Kesalahan Bisa Komen Di Bawah Agar Saya Bisa Belajar Dari Kesalahan Tersebut Terima Kasih Telah Pendonton Video Ini Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh